Terima kasih telah menonton Dua tokoh di sekitar penghakiman Yesus Yang tokoh pertama akan kita renungkan hari ini Yaitu Petrus Dan tokoh yang kedua Yang renungan berikutnya Yaitu Pontius Pilatus Saudaraku izinkan saya membaca dari Matius pasal 26 Ayat 69 sampai 75 Petrus menyangkal Yesus Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman Maka datalah seorang hamba perempuan kepadanya Katanya Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus Orang Galilea itu Tapi ia menyangkalnya Dan dengan Di depan semua orang katanya Aku tidak tahu apa yang kau maksud Ketika ia pergi dari pintu gerbang Seorang hamba lain melihat dia dan berkata Kepada orang-orang yang ada disitu Orang ini bersama-sama dengan Yesus Orang Nasar itu Dan ia menyangkalnya Pula dengan bersumpah Aku tidak kenal orang itu Tidak lama kemudian orang-orang yang ada disitu Datang kepada Petrus dan berkata Pasti engkau juga Salah seorang dari mereka Itu nyata dari bahasamu Maka mulailah Petrus Mengutuk dan bersumpah Aku tidak kenal orang itu Dan pada saat itu Berkokoklah ayam Maka teringatlah Petrus Akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya Sebelum ayam berkokok Engkau telah menyangkal aku Tiga kali Lalu ia pergi keluar Dan menangis Dengan sedihnya Dulu aku Petrus Adalah salah seorang murid Yesus Yang paling mengagumkan Dialah Orang yang selalu Berbicara paling dahulu Pada waktu Yesus bertanya kepada Murid-muridnya Menurut mereka siapa? Yesus Lalu Petrus menjawab dengan jawaban yang sangat luar biasa Dia berkata Engkau adalah Mesias Anak Allah yang hidup Lalu Yesus memuji Jawaban Petrus itu Dan mengatakan bahwa Jawaban itu bukan semata-mata dari Petrus Tapi dari Bapak Yang menyatakan kepadanya Nah saudara aku Lalu kemudian Setelah Satu kali peristiwa setelah itu Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya Bahwa dia harus pergi ke Yerusalem Diserahkan kepada tangan orang penuh Di hukum mati Dan pada hari ketika bangkit pula Dari orang mati Mendengar itu Petrus bilang Hal seperti itu Tidak akan pernah terjadi Kalau semua takut Saya tidak takut Kalau semua menyangkal Saya tidak akan menyangkal Lalu Yesus berkata bahwa Sebelum ayam berkokok Kau akan sudah menyangkali Aku tiangkali Saudara aku Akhirnya Dalam kisah injil itu Yesus ditangkap Di taman kecemenin lalu Dibawa ke rumah imam besar Yang bernama Kayafas Dan Petrus mengikuti Masuk ke halaman rumah itu Ini ciri rumah Orang-orang besar disana Punya halaman yang luas Ingatlah saudara aku Pada waktu itu Semua murid yang lain sudah pergi Tidak tahu entah kemana Tapi Petrus mengikuti Yesus Masuk ke halaman Rumah imam besar Kayafas Saudara aku Yang luar biasa Menurut saya Petrus itu Bergumul Antara dia Melarikan diri Menyelamatkan diri Atau Dia mengikuti Yesus Tapi Karena dia mencintai Yesus Pergumulan itu Dikalahkan Dan akhirnya dia Ikut masuk disitu Sampai akhirnya Seorang hamba perempuan Menegur dia Engkau pasti Adalah murid Yesus Dan dia Menyangkal Kemudian yang lain Berkata demikian Dia menyangkal Yang ketiga Orang-orang disitu Berkata Pasti Engkau adalah murid Yesus Karena Dari bahasamu kelihatan Itu bahasa orang Galilea Yang menurut Menurut penjelasan Sangat berbeda Kasar Dan bahkan Tidak boleh mengucapkan Doa berkat Karena bahasanya yang kasar Tapi yang luar biasa Kemudian Petrus Menyangkal Dan bersumpah Bahwa dia tidak mengenal Yesus Lalu Berkokoklah ayam Dan mendengar itu Petrus menangis Dengan sedihnya Nah saudara aku Menurut Pala Arli Di kota Yerusalem itu Tidak ada Ayam Karena kota Yerusalem itu Kota suci Tidak boleh ada Ayam yang berkeliaran Yang nanti menajiskan Yang terjadi adalah Pada jam 3 pagi itu Prajurit Membunyikan trompet Trompet itu Yang dalam bahasa Yunani disebut Bernama Galisium Yang artinya Ayam berkokok Jadi ini tanda waktu Bahwa Itu jam 3 pagi Saatnya ayam berkok Tapi sekali lagi Mendengar itu Petrus menangis Dengan sedihnya Sudah aku Yang kita ingin Renungkan menjadi pelajaran kita Petrus itu mengalami pergemulan Dalam hidup ini juga kita Melalui pergemulan Antara pilihan A atau si B Antara ikut Atau menyangkal Antara menyelamatkan diri sendiri Atau Membayar harga Dan Petrus itu Ikut ke sana Memang dia gagal Menyangkali Tapi kemudian dia menyesal Menangis dengan sedihnya Dan tangisan itu Sangat berharga di mata Allah Orang yang berkesalahan Lalu kemudian menyesali Dan bertobat Itu berharga di mata Allah Kadangkala juga kita Berpuasalan Tapi jangan pernah lupa Bertobat Yang kedua Sudiraku Kenapa Petrus Selalu di sana Sekali lagi Saya ingin katakan Karena Petrus Mengasih Yesus Dan Sudiraku Kalau kita Sungguh-sungguh Mengasih Yesus Mari kita hidup Untuk Yesus Mengasih Yesus Itu berarti Rela berkorban Rela melakukan Apa yang Tuhan inginkan Untuk kita lakukan Jangan sampai kita Menyangkali Yesus Melalui perbuatan-perbuatan Kita yang Jahat Dan tercala Mari kita hidup benar Karena Yesus telah Menebus kita Dengan darah Dan yang banyak Tuhan memberkati Selamat pagi Jeluhaku Mari kita berdoa Bapak terima kasih Di minggu Prapasah ini kami berdoa Kiranya kami semua Belajar dari Petrus Yang punya kasih terhadap Yesus Walaupun kadangkala Di dalam situasi Tidak mudah Tolong kami Dalam hidup kami Mungkin juga ada hal yang susah Tapi tolong kami Untuk kami tetap Setia Mengikut Tuhan Dengan segala kesungguhan Berkat Tuhan kami mohon Untuk berbagai acara Perayaan pasca Di GKNF Kami doakan Semua percara lancar Menjadi berkat Bagi banyak orang Berkati negeri kami Tuhan Terima kasih Tuhan berkati kami hari ini Ini doa kami Amin Sekali lagi Selamat pagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih